Kasus dugaan tindak pidana terorisme yang menjerat mantan sekretaris umum Front Pemilai Islam, Munarman, memasuki babak baru. Densus 88 anti-teror diminta oleh Jaksa untuk memeriksa beberapa mantan petinggi FPI sebagai saksi, termasuk Habib Rezik Syihab, untuk dimintai keterangan. Kabak Penumpori, Kombes, Ahmad, Ramadhan mengatakan pemeriksaan perlu dilakukan terhadap mantan ketua umum FPI itu untuk melengkapi perkas yang belum lengkap. Hasil pemeriksaan nantinya akan dikembalikan ke Jaksa untuk pemeriksaan. Selain Habib Rezik Syihab, polisi juga mendapat arahan untuk memeriksa beberapa saksi lainnya, seperti Sobri Lubis dan Haris Ubaidilah. Sebelumnya, Munarman diamankan di kediamannya beberapa waktu lalu, diaranya diduga terlibat dalam kegiatan terorisme di Jakarta dan Medan. Selain itu, Polri juga menyebut Munarman ikut berpayat dengan organisasi ISIS dengan sejumlah orang lainnya pada 2015.